Dalam agenda safari politik di Lampung dan Palembang, Siti Atikoh belajar napis, yakni menyulam kain tapis khas Lampung. Istri Ganjar Prado ini berharap kesenian dengan nilai tawar tinggi ini bisa diperkuat dengan program pasangan Capres-Cowpres Ganjar Mahfud. Ratusan ibu di desa negeri Katon, Kaupaten Pesawaran Lampung menyambut kedatangan istri Capres nomor uru tiga Siti Atikoh. Desa ini merupakan desa yang kental dengan adat istiadat dan merupakan sentra kain tapis Lampung. Atikoh pun menyempatkan diri untuk menyulam kain tapis. Atikoh juga mengunjungi galeri kain tapis sebagai produk seni tradisional Lampung yang telah dikenal hingga mancanegara. Untuk menghasilkan selembar, selendang atau sarung bisa memakan waktu satu minggu hingga dua bulan. Maka tak heran jika kain tapis dijual dengan harga mulai dua juta hingga tujuh setengah juta rupiah per lembarnya. Gandengan tangan bergotong royong karena kekuatan perempuan itu akan menentukan kekuatan bangsa dan negara. Gimana ibu? Ya enggak ibu? Jadi kita ini memiliki rezeki menjadi seorang perempuan, menjadi madrasah pertama untuk anak. Dengan harga nilai yang cukup tinggi, Atikoh berharap program yang diusuk Ganjar Mahfud dapat menyokong pelestarian karya seni ini dan menumbuhkan perekonomian daerah setempat. Dari Lampung, Galuh Pandu, EM Firman Syah, AINIS Melaporkan.